Terjadi lagi kejadian kekerasan oleh aparat kepolisian Amerika Serikat yang menewaskan warga kulit hitam. Peristiwa ini terjadi di parkiran salah satu restoran cepat saji di Jumat Tengah Malam di Atlanta, negara bagian Georgia. Korban yang diidentifikasi bernama Recy Hart Brooks, 27 tahun, ditembak setelah melakukan perlawanan saat akan ditahan polisi. Saat ini Biro Investigasi Georgia tengah menyelidiki kejadian ini dengan melihat rekaman peristiwa. Biro Investigasi juga meminta saksi saat kejadian untuk memberikan keterangan secara sukarela. Atlanta menjadi salah satu konsentrasi aksi masa dalam gerakan Black Lives Matter setelah kematian George Floyd 25 Mei lalu.